Wah, udah. Nah, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Caman Kulim Merzali, beserta staf, mengucapkan selamat ulang tahun untuk riaubangkit.com yang ketujuh. Semoga media online riaubangkit.com semakin maju dan aktif tabel dalam memberikan berita dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Awal Bros. Pekanbaru, adakan kuliah kerja nyata di Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Pekanbaru, TV Riau Bangkit, acara pembukaan kuliah kerja nyata KKN mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Awal Bros. Lokasi kedatangan KKN adalah di wilayah Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulim. Yang hadir pada acara ini adalah pertama Pak Camat Kulim, Pak Lurah Sialang Rampai beserta pegawai kantor Lurah Sialang Rampai bahkan Kepala Puskesmas Tenayan Raya, Babin Kamtip Mas, Babin Sa, Ketua Karang Taruna Kota Pekanbaru, beserta RW 03, RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RW 06, RT 01, RT 02, RT 03, RT 04. Maksud dan tujuan mahasiswi ke Kecamatan Kulim Kelurahan Sialang Rampai adalah meningkatkan empati dan kepeduliannya mahasiswi, menerapkan IPTKS secara teamwork dan interdisciplinarian, menanamkan nilai jawab, kemandirian kepemimpinan dan kewirausahaan. Bahkan ada lagi, untuk melatih meningkatkan kepedulian mahasiswa untuk menjadi inspirator dalam menghadapi persoalan di masyarakat, melatih mahasiswa untuk menerapkan ilmu teoritas yang telah didapatkan di perkuliahan. Dan melatih mahasiswa untuk hidup di masyarakat yang penuh dengan realitas yang terkadang yang berealitas, manfaat KKN ini untuk di Pemerintahan Kelurahan Sialang Rampai. Dengan hadirnya mahasiswa KKN Universitas Awal Bros melalui kuliah kerja nyata, melancarkan program-program yang telah dicanang pemerintahan, membantu Sialang Rampai untuk membenahi administrasi Kelurahan Sialang Rampai. Membantu pemerintah Kelurahan dalam melakukan pendataan penduduk. Pemerintah dapat menjalin hubungan dengan Lembaga Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja sejajar. Bahkan Pak Camat Kulim pun menyampaikan kepada mahasiswa, mahasiswi dan wartawan riau bangkit.com, kenapa puskesmas masih dari Kecamatan Tenayan Raya karena awal dulu ini Kecamatan Tenayan Raya jadi terpecah dua. Yang pertama tetap Tenayan Raya dan yang kedua terjadi Kecamatan Kulim. Jadi disahkan Kecamatan Kulim pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2020. Makanya puskesmasnya masih Tenayan Raya. Jadi kalau saya kedatangan mahasiswi ini sangat bagus apalagi bisa kerjasama yang betul-betul bekerjasama untuk membantu masyarakat. Saya, yang penting kita itu janganlah jadi manusia sombong, jadilah kita manusia yang ramah-tamah. Kalau kita bekerja harus yang betul-betul untuk membantu masyarakat. Penulis M. Ali Hasibuan, korwilriaubangkit.com Pulau Sumatra, dan wartawan Beni Andika. Terima kasih telah menonton!